Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan diletakkan di sudut rumah selama 3 atau 5 hari Kemudian para bikuni atau lama akan membaca kitab suci dengan keras Sehingga jiwa-jiwa orang yang telah meninggal tadi dapat dilepaskan dari api penyucian Dalam melaksanakan prosesi ini, anggota keluarga akan menghentikan seluruh aktivitas mereka untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan damai Agar jiwa orang meninggal dapat naik ke surga Anggota keluarga akan memilih hari yang dianggap beruntung Untuk membawa jasad tersebut ke pemakaman langit Pada hari sebelum pelepasan jasad, anggota keluarga akan melepaskan pakaian pada jasad dan tubuh mereka Dan dibengkokkan seperti posisi duduk Dengan kepala melawan lutut Sehingga jasad akan tampak seperti posisi janin dalam perut Ritual ini biasanya dimulai sebelum fajar Jasad tersebut akan dikirim ke pemakaman di antara gunung-gunung yang jaraknya jauh dari daerah pengukiman Praktek pemakaman langit erat kaitannya dengan filsafat Buddha di Tibet Orang Tibet percaya bahwa burung nasar yang datang dan memakan jasad menandakan Orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai ke surga Sebelum jasad dimakan Pembawa tubuh atau yang lebih dikenal dengan rogiapas atau bodybreaker Akan menyeret jasad hingga ke puncak gunung dan membedahnya dengan pisau Tubuh jasad akan dipotong-potong dan tulangnya akan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil Daging yang telah dihancurkan akan dicampurkan dengan stampa Yaitu makanan pokok untuk orang Tibet Yang terbuat dari tepung parley Dan sebelum diberikan untuk burung nasar Mereka mengerumuni dan melompat-lompat di atas satu sama lain Merobek-robek daging Itu tidak bisa dipercaya Seperti beberapa adegan Alkitab kuno Ungkap salah satu pengunjung Meskipun seluruh proses ini bertentangan dengan harapan kebanyakan orang Dimana seharusnya dilakukan dengan ekspresi sedih Sebaliknya Para pembawa tubuh akan memotongnya dengan tawa gembira Seolah-olah mereka sedang melakukan pekerjaan rutin di pertanian Umat Buddha di Tibet percaya bahwa dengan menjaga suasana hati Dapat membantu untuk membimbing orang mati berpindah dari kegelapan Menuju kehidupan berikutnya Pemakaman langit sebenarnya hanyalah tempat pembuangan jasad untuk dimakan oleh burung nasar Dalam buddhisme Tibet Pemakaman langit diakini mewakili keinginan mereka untuk pergi ke surga Dan perlu diketahui bahwa tidak semua orang dapat dimakamkan dengan proses tersebut Di antaranya adalah Anak-anak di bawah 18 tahun Wanita hamil Atau mereka yang meninggal karena penyakit menular atau kecelakaan Dalam proses pemakaman Orang-orang asing tidak diizinkan untuk menghadiri saat upacara berlangsung Dan selain itu Prosesi ini tidak diperbolehkan untuk diabadikan atau difoto Karena dipercaya dapat membawa hal negatif dan mengganggu naiknya jiwa jasad tersebut menuju surga Dan anggota keluarga pun juga tidak diizinkan untuk hadir saat prosesi pemakaman Karena itu ketika proses pemakaman langit sedang berlangsung Pengunjung harus menghormati ritual ini Dan menjauhkan dirinya dari prosesi tersebut Meskipun begitu pengunjung dapat melihatnya dari bukit setinggi 4.150 MTPL dekat Will Dragon Tradisi ini kemudian dikenal dengan nama pemakaman langit Pemakaman ini merupakan praktek penguburan yang dilakukan masyarakat Provinsi Singhai Tibet, Mongolia Dalam, dan Mongolia Umumnya masyarakat Tibet dan Mongolia merupakan penganut ajaran Buddha Vijrayana Yang percaya dengan perpindahan roh atau reinkarnasi Karena itulah mereka tidak melihat tubuh manusia sebagai suatu kebutuhan untuk dipertahankan Layaknya sebuah becana kosong Sehingga mereka menghilangkannya melalui pemakaman langit Dalam beberapa hari sebelum upacara pemakaman Para rahib yang dikenal sebagai lama Akan melantunkan doa di sekitar jenazah dan membakar kemenyan Tubuh jenazah kemudian akan dipotong-potong oleh rohgyapas atau pemecah tubuh Para rohgyapas ini melakukan tugas berdasarkan ajaran Buddha Proses ini akan membuat kemudahan bagi jiwa yang meninggal terus berlanjut Kemudian bagian tubuh yang tersisa akan ditaruh di menara keheningan selama satu tahun Dimana mayat pria dan wanita berada di tempat yang sama Ketika nantinya hanya tinggal tulang yang tersisa Maka tulang-tulang itu juga akan dipecah-pecahkan dengan palu dan ditumbuk sampai halus Untuk dijadikan makanan bagi burung yang lebih kecil Seperti gagak dan elang Dan lebih lanjut pemakaman ini juga berfungsi untuk membuang sisa tubuh manusia melalui kebaikan Yakni dengan cara memberikan daging manusia untuk burung pemakan bangkai Hal ini lantaran akan menyelamatkan kehidupan binatang-binatang kecil Yang kemungkinan akan dijadikan santapan bagi burung pemakan bangkai Walaupun perkembangan zaman yang sudah pesat saat ini Tetapi tak mempengaruhi masyarakat Tibet untuk meninggalkan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka Yaitu tradisi pemakaman Di mana tubuh jenazah dipotong-potong Dan dijadikan makanan burung pemakan bangkai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!